Selamat tahun baru 2022 kakak, ayo udah pada buat resolusi apa aja nih. Kita sama-sama berdoa dan berusaha ya, semoga apa yang kita inginkan bisa terwujud di tahun ini. Kali ini Fero dan Steffi akan berbagi cerita mereka yang mengunjungi suku pertama di Pulau Seram, Maluku yang disebut suku Alifuru. Selama ribuan tahun, banyak orang terkesima dengan budaya di Indonesia dan cerita rakyat yang menarik serta tak lekang oleh waktu. Salah satunya cerita dari suku Alifuru, suku tua yang akan kami datangi merupakan suku pertama yang mendiami Pulau Seram, Maluku. Layaknya berkunjung ke rumah seseorang, kami yang ditemani Bapak Raja meminta izin untuk memasuki desa Wailumata. Sebelum melangkah masuk, kami dipakaikan sebuah kain berwarna merah sebagai tanda penyambutan. Kain tersebut diberi nama kain berang, kain yang menjadi ciri khas suku Alifuru. Untuk kain yang dipasang di kepala bernama asope, sedangkan kain yang melingkari tubuh kami bernama asliha. Kain berang dengan warna merah ini melambangkan keberanian yang diharapkan ada pada setiap individu yang memakainya. Tari ini bernama tarian cakalele. Tarian cakalele dahulu digunakan para leluhur untuk membakar semangat sebelum berperang. Tari yang melambangkan keberanian, ketangkasan, dan keperkasaan dari suku Alifuru. Ini keren banget, lucu banget, unik banget. Masih diterapkan terus dari sini. Selamat hari ini. Ini salah satu warisanya leluhur. Memang sampai sekarang kita selalu bertahankan. Kita mau mandi-mandi. Oke, kita mau mandi pagi nih. Kami langsung diajak oleh Bapak Manu, Bapak Nunu Saku, Mama Julia, dan Mama Herlina untuk mandi ke Sungai Walala. Hai guys, selamat pagi. Jadi sekarang kita mau mandi pagi dulu sama Bapak dengan kedua istrinya. Mama ini istri muda. Mama tua, mama tua, mama tua, mama tua, mama tua, mama tua, pertama guys. Tapi mereka akur, mereka bertiga. Steffi dan Fero diajak oleh mama-mama di sini untuk mandi dan merasakan segar yang Sungai Walala. Jalannya emang gak jauh sih, tapi ini tuh cukup terjalan susah banget. Karena di sini banyak angkuk. Oh, mama itu udah kelihatan sungainya. Wah, ternyata di depan kita udah kelihatan sungainya. Keren banget. Rasanya takjub banget setelah melihat Sungai Walala ini dari deket. Aliran sungainya yang masih bersih dan jernih ini bener-bener manjain mata aku. Untuk bisa turun ke aliran sungainya, kita harus melewati jembatan bambu yang menghentang sepanjang Sungai Walala. Guys, tinggi banget guys. Eh, hati-hati ya. Eh, hati-hati ya. Mama, bapak yang enak sekali. Hati-hati ya. Bapak, parah, parah, parah. Jangan. Si bapak ngapuannya ada-ada aja nih. Mama sama Steffi mau lewat malah digoyang-goyang jembatannya. Aduh, hati-hati ya. Oke. Aduh, serem banget guys. Ini mana goyang-goyang begini jembatannya. Goyang-goyang kita jatuh loh. Tapi keren banget guys dari sini ya. Airnya bening banget. Selang ya sampai. Iya, kita jatuh hati-hati. Kita jatuh kekali loh. Gak sabar nikmatin kejernihan Sungai Walala ini. Langsung aja kita mandi-mandi. Wah, kakak air di sini dingin banget. Pas masuk langsung seger. Wah, dingin. Waduh, lihat tuh si bapak jiran banget. Masa ditemani istri muda sama istri tua ke sungai. Beginilah. Beginilah. Pemandangan. Aduh. Beginilah. 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 Harmonis guys. Wah. 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 Keseruan kayak gini nih yang gak pernah bisa kita dapetin di kota. Pak, serasa gak ada beban yang kita pikirin cuman kesenangan untuk hari ini. Jangan begitu. Jangan burung. Burung. Burung, Pak. Jangan, Pak. Melihat kebahagiaan yang terpancar dari rawat wajah mereka membuat gue sempat berpikir sejenak. Sepertinya gue udah lama gak melihat keseruan seperti ini. Ayo mama-mama dan bapak-bapak kita berenang ikutin arusnya ya. Haha, asik banget kakak. Bahagia banget deh rasanya. Bisa nikmatin keindahan alam bareng orang yang kita sayang. Apa? Masih banget. Sampai balik. Silahkan balik. Ya, disini di Tanah Irbessa. Dimana kita tanah. Wuhu. Wuhu. Serum banget. Iya, di sini. Oke, disini. Di sebelah sana ada anak-anak lagi loncat. Dari atas, Dari atas jembatan. Dia dari atas jembatan. Cari lagi padam. Lompat jembatan. Lompat jembatan. Serum banget. mandi pagi dengan cara yang sangat-sangat bukaan dan menyenangkan tuh hati-hati-hati oke guys, katanya mama muda nih mau coba loncat juga dari situ mama muda mau loncat kamu bisa? beneran secara tuh maaa hati-hati maaa wah mama lina mau lompat tuh sumpah berani banget sih mama, salut keren banget mama lina, biarpun jebatannya lumayan tinggi tapi mama tetep berani buat lompat ayo start, kita gak boleh kalah nih sama mama lina sekarang gue juga ditantang nih buat ikutan lompat, siapa takut ini tanah air serata wah keren juga gak nyangka stevie berani juga loncat dari jembatan pantes aja mereka lompat berkali-kali dari jembatan, ternyata emang seru banget seru banget tapi harus hati-hati kalau ada batu iya sekarang mukanya mau loncat iya tanah air kita wuhuhu mantap guys mantap wah iya aduh kakak, jernihnya sungai walala ini bener-bener nyegeri mata ya eee ips, jangan kemana-mana ya setelah ini akan ada keseruan dari desa darat pantai Kabupaten Sika Mau Mere Terima kasih telah menonton!